Salamualaikum Salawat kalian itu datang sampai kepadaku Salawatnya nyampe Salawatnya nyampe Nyampe Ditanya sama malaikat, eh salawat kamu dari mana? Ditanya malaikat salawat dari mana? Yang jawab langsung bukunya malaikat Jadi seperti gini ya Agak enggak enak tapi harus diterangkan Dalam sebuah hadis disebutkan Bahwasannya Di tempat peristirahatan Nabi Muhammad SAW Disitu disiapkan malaikat khusus Yang diberi nama seluruh makhluknya Allah Ta'ala Baik yang sudah lahir Maupun yang akan lahir Yang masih hidup Maupun yang sudah meninggal dunia Semua ada daftar namanya tersebut Enggak ada yang luput Enggak ada yang luput Bin Muhammad Menyenangkan Tapi kalau namanya setan kan ngeri itu ya Itu malaikatnya harus gemes dikit gitu ya Enggak gemes Nama yang bagus Karena nanti akan dipanggil Jangan sampai nanti kita malu di hari kiamat Dan kalau kita salawat Itu salawat itu seperti gini loh Pernah kirim pesan di whatsapp? Pernah tuh? Pernah ya? Orang kalau kirim pesan di whatsapp Kalau nomernya sudah disimpen Nomernya sudah disimpen Klunting Sesuai dengan lagunya masing-masing Ada yang klunting Ada yang Ada yang Macem-macem tuh ya Suara notifikasinya itu Nah itu muncul notifikasi Kalau namanya sudah disimpen Langsung akan muncul Klunting itu namanya siapa? Betul atau betul? Nah jenengan anda semua itu Kalau salawat pada Nabi Muhammad Itu langsung di handphonenya malaikat Muncul Klunting Keluar Salawatnya apa? Namanya yang salawat siapa? Bapaknya namanya siapa? Salawatnya dari mana? Database-nya lengkap Jam berapa salawatnya? Bersama siapa salawatnya? Lengkap Terus malaikatnya ngomong Ya Rasulullah Ini ada salawat dari Fulan Anaknya Fulan Ada salawat dari Fulan Anaknya Fulan Bayangkan baru saja ini Database-nya malaikat itu Kunang-kuning Kunang-kuning Masya Allah Tapi teknologi langit Yang gak begitu Kalau kita bayangkan Itu sibuknya ini Ya mandi Karena bukan cuma kita Seluruh jagad raya Apalagi kita Manggil-manggil Ya Ya Nabi Salamualaika Kita panggil Assalamualaik Azgal Berakuat Nanti jelek Ya Kedukuran Assalam Kepandean Saya sukanya Agak tinggi Yang lanjutkan Biar Ali Ma'zum Provokator yang baik Betul kan ya? Nah itu salamnya Terus Sampai ke Madinah Sampai di hadapan Nabi Muhammad Dilaporkan Dari mana ini? Semanggi Muncul Pasar Kliwon Solo Pasar Kliwon Solo Siapa orangnya? Tek Tek Muncul semua Nah betapa senangnya kita Solawat kok Dilaporkan pada Nabi Muhammad Assalam Nabi senang Makanya kalau ada orang Solawatan begini Coba Jadi penonton Penonton Jadi semuanya Dilaporkan pada Nabi Kita dilaporkan penonton Kan gak enak Penonton Nah ya dapet bagian Penonton juga dapet seguhan Tapi kan ya beda gitu ya Disebut kena Namanya Ibu-ibu Ya Suara wanita itu Suara wanita itu Ada yang mengatakan Aurot Ada yang mengatakan Bukan Aurot Tapi kalau untuk Manggil Nabi yang gak Aurot Kamu manggil Nabi kok Manggil Nabi Nah kalau manggilnya Mas Nafel Aurot Kalau manggil saya Mas Nafel Galak titik Nga bobo Kalau manggil Nabi ya Yang enak suaramu Coba ibu-ibu Cek sound Ibu-ibu Ibu-ibu Ya Assalamualaikum Zain Assalamualaikum 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 Cerita Cerita Wah melempem Bu Teriak Mau Safat gak Panggil Nabinya Assalamualaikum Aku kena suaraku kuat Bengok tenan Lo biarkan Jeng Nabi Apa namanya Sopo kuih gitu loh Iya Tapi Bengok Tapi kalau manggil kekasih kan Lain gitu kan Kang mas Kang mas Kang mas Betul Cinta Paham ya Coba panggil Rasulullah Yang Lanang menengoksi Sama tu Nah dah Seberapa bu Coba Cek Cek Assalamualaikum Zainal Anbiya Ajib Terus Assalamualaikum Azmal Anbiya Assalamualaikum Asalamualaikum Wah Masya Allah Mesti kanjeng Nabi ya Seneng Ya kok ngini Sona si ngomong Bidu ah Lo dikeroyok mbak malaikat Langsung dikeroyok sama malaikat Yang ngomong gitu Sobogi 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 Murusak Suasana Mungkan jeng Nabi Cek Bingah Bingah Rasulullah Masih seneng Seneng Ada yang ngomong Seperti Itu Kebangetan Murusak Suasana Lagi Lagi Boleh Mungk Saya seneng kok Denger gitu Mak Nyes Ya Allah Ini ibu-ibu Ini Cinta sama Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Langit kekir Asli langit kekir nih Malam ini Jangan kalau gak percaya Maburo Kekir Suaranya siapa ini Jama'ah mana ini Ternyata muslimin muslimat kumpul Cinta pada Perkara mercon itu gak seneng Tau mercon 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 Tau gak mercon Presiden Perancis Namanya mercon kan Mercon 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 Biarin mercon Biar Dulu tuh ada orang Mercon Suratnya kan Nabi SAW Rasul jawabannya Dia mercon Suratku Allah akan mercon Mercon Kerajaannya Tapi kalau kita sebagai muslimin Wal muslimat Ya nyantai Jawabnya ya Assalamualaikum Boleh dilanjut Si 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 Mercon Mercon Biar Biar Setiap orang berhak Mengungkapkan rasa cintanya Terserah Sakarbe Betul kan ya Yang mau Boykot silahkan Boykot Yang penting ikuti aturan negoro Aturan negoro Hidup di Indonesia Jangan langgar Aturan bangsa Indo Indonesia Pokoknya kita sesuai dengan Protokol Pemerintah yang berlaku Aku gak ngudeng Udang-undangnya Boleh dilanjut Apa Mercon Bu Ya Rabbi Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Ala Muhammad Bunga o titik loh Saya kesuaran Cili Soba Ya Rabbi Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alayhi Wa Sallim Ya Rabbi Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alaihi Wa Sallim Nah Kenapa toh Umat Islam ini Nyelneh Wah Allah Perintahkan Ya ayuhalladzina Amanu Sallu Alaihi Wa Sallim Taslimah Hei orang-orang yang beriman Salawat dan salam pada Nabi Perintahnya Allah itu jelas sama kamu Salawat sama Nabi Lawang disuruh Salawat sama Nabi Tambah Jenengan itu ngomongnya Ya Rabbi Salli Ala Muhammad Ya Allah Tolong kamu salawat sama Nabi Muhammad Aku Ngongkong Awakmu Hei kalian yang beriman Salawat sama Nabi Ya Ya Allah Kamu yang salawat sama Nabi Muhammad Jadi gak rambung-rambung Paham gak Jadi gak ada Kita tuh gak pernah salawat Gak pernah Kita cuma minta Allah bersolawat Karena kita gak mampu Salawat seperti yang diperintah Allah Ta'ala Hei yang beriman Salawat sama Nabi Yumanut salawat Tapi karena gak mampu Diajari sama kanjeng Nabi Muhammad Ya Rasulullah Ya Rasulullah Gimana caranya salawat sama kamu Rasul jawab Bilang saja Allahumma sali Ala Sayyidina Muhammad Allahumma sali Ala Muhammad Ya Allah tolong kamu yang salawat Pada Nabi Muhammad Jadi kita nih ya Diajari Nabi ilmu cantik Terus awak mojo salawat Biar Allah yang salawat Ya Maksudnya kamu yang minta Allah Salawat Ya Rabbi Salli ala Muhammad Ya Allah Tolong kamu salawat Sama Nabi Muhammad Lah kok terus ada orang komentar Salawatnya ini Tidak pernah diucapkan Nabi Beda'ah Masya Allah Ngelusir aku Gagal paham Perintahnya Allah Jelas suruh salawat Ya kita manut Ya Rabbi Salli ala Muhammad Allahumma Salli ala Muhammad Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Terserah Yang penting minta sama Allah Allahumma Salli Ya Allah tolong Ya Rabbi Salli Ya Allah tolong Kamu salawat Nah Karena bentuknya salawat itu Seperti itu Maka tidak ada salawat yang ditolak Langsung salawat Gusti Allah Masuk Gusti Allah Nolak Gusti Allah Tidak mungkin Paham ya Bukan aku loh yang salawat Yang salawat siapa? Allah Jadi pasti salawat Diterima Kalau salat Tidak mungkin kamu ngomong Ya Allah Tidak mungkin Betul kan ya Nabi kamu salat Tidak mungkin Tapi kalau untuk salawat Kita ini berani Nyuruh Allah salawat Karena Nabi yang ngajari Ya Allah Tolong kamu yang salawat Siapa yang ngajari? Nabi Muhammad Sallam Yang ngajari Kita minta tolong sama Allah Untuk salawat Itu adalah Nabi Muhammad Sallam Makanya orang yang bersolawat Lagi ngobrol sama Allah Subhanahu wa ta'ala Masya Allah Makanya kalau paham ini Orang yang ahli salawat itu Paham Kalau yang belum ahli Gak paham Yang gak suka gagal paham Gagal paham Paham kalau itu lagi Apa ya Merayu Allah ta'ala Ya Rabbi Salli'ala Muhammad Ya Allah Allahumma Salli'ala Muhammad Tolong ya Allah Kamu salawat pada Nabi Muhammad Tolong ya Allah Allahnya senang Allahnya senang Ini paham ini Kalau dia gak mampu Yang mampu hanya Aku Hanya aku yang mampu Makanya Allah janjikan Siapa yang salawat pada Nabi Muhammad Sallam Aku bersolawat padanya Sepuluh kali Langsung disolawati Allah kita Sepuluh kali Dikasih rahmat Ampunan Semacam ini Terus borongan Penang Makanya amal yang paling Wena itu Sepanjang zaman Masa kecil Masa remaja Masa dewasa Masa tua Masa hampir mati Salawat Ya kan ada usia hampir mati Usia 60 tahun ke atas Usia hampir Mati Sadaro Ojuk tersinggung Udah 60 tahun ke atas Usia hampir Mati Kata para ulama Amalannya adalah Solah Solawat Kenapa dalam simtuduror Ya Rabbi Salli'ala Muhammad Setelah itu Puji-pujian Malah fil ufki Nuru kaukap Ya selama Di ufuk itu Cahaya Planet-planet Bintang-bintang Terus menyala Al-Fatih Al-Khati Al-Muqarrab Nabi Muhammad Yang membuka Ya yang menutup Yang dekat dengan Allah SWT Al-Mustafal Mustabal Muhabbab Yang terpilih Ya Yang dicintai oleh Allah SWT Selama Bulan Purnama itu Selalu Bersinar Terang Itu muji-muji Terus Muji-mu Muji Setelah itu Baru Wa ghefir Wa samih Mankana Adhnab Tolong Ya Allah Ampuni Dan maafkan Siapapun Yang berbuat Dosa Hebatnya Semuji Nggak milih-milih Nggak begini Ya Allah Ampuni Ustadz Ali Ma'asum Yang lain Nggak usah Nggak ngunu Kadang-kadang Kalau Dengar Milih-milih Ya Allah Ampuni Umat Islam Terus Kilingan Ingat Yang itu Belum bayar hutang Yang itu Jangan Yang itu Pernah nyakit Di hati saya Ya Allah Yang itu Jangan Yang itu Pernah mendolimi Saya Ya Allah Yang itu Jangan Diajak Bersihkan hatimu Untuk mendoakan Siapapun Siapapun Dari umat Nabi Muhammad S.W. Wakfir Wasamih Mankana Adhnab Siapapun Yang pernah Berbuat dosa Saat ini Kemaren Maupun Yang udah ada Di alam kubur Sudah meninggal Dunia Ampuni Ampuni Seandainya Adhnab Dan Rasul 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 Yang akan Finishing Ya Langsung Diselesaikan Sama Nabi S.W. Ya Allah Ampuni Dia Selesai Kenapa Karena Kalau Nabi Yang minta Enggak Mungkin Dito Tolak Jelas Sampai Disini Ini Solawat Yang suka Saya tempelkan Di mobil Saya Kalau Habib Kalau Saya Milih Yang Ini Saya Milih Yang Kenapa Karena Saya Haus Rakus Nah Awakmu Kan Enggak Kalau Kalian Kan Ya Allah Rumah Kecil Udah Cukup Kalian Kalau Saya Enggak Loh Udan Kekir Langit Gak Percaya Udah Ujan Ya Jangan Ngomong Udan Ujan Please Minggi Rote Sekitar Raja Baru Dateng Sudah Diusir Jangan Ya Biar Turun Sebentar Terus Biar Pergi Gitu Ya Pindah Ke RW Lain Gitu Loh Jangan RW 16 Ini Cuma Mau Ngasih Tau Langit Seneng Gitu Loh Ya Langit Senang Boleh Dilanjut Alhamdulillah Saya Ini Gerok Gara Gara Teriak Teriak Teramah Bulan Maulid Semangat Buat Rasulullah Assalam Loh Punyanya Cuman Lambe Nomoda Lambe Saja Bengok Bela Kanjeng Nabi Gak Gelem Belanya Dengan Apa Dengan Ngajak Solawat Kan Begitu Ya Ada Orang Ngomong Nabi Nabi Gak Perlu Dibela Memang Nabi Gak Perlu Dibela Tapi Kamu Diperintahkan Membela Itu dirimu Sendiri Allah Juga Gak Perlu Dibela Memang Allah Perlu Dibela Gak Perlu Dibela Tapi Allah Mengatakan Tolonglah Allah Kan Begitu Hei orang Beriman Tolonglah Allah Maksudnya Dengan Menjalankan Perintah Allah Melaksanakan Perintah Allah Menjauhi Semua Larangan Allah Ya Seperti Itu Asik ya Hujannya Seneng Saya Sama Hujannya Jers Tapi Bersahabat Mudah-mudahan Hujan Rahmat Amin Boleh Dilanjut Ini Belum Selesai Tapi Jam 10 Wajib Selesai Saya Malam Ini Mempersembahkan Satu Lagu Yang Sudah Biasa Dan Ini Mau Disuarakan Terus Selama Bulan Maulid Selama Bulan Maulid Disuarakan Terus Nanti Jumat Depan Tunggu Saja Insyaallah Habib Novel Mau Nyanyi Aku Tak Latih Seminggu Insyaallah Bulan Depan Habib Novel Mau Nyanyi Lagunya Insyaallah Karangan Saya Sendiri Musiknya Bungo Di Aransemen Oleh Siapa Nanti Lagu Sendiri Bebas No Copyright Mau Dipakai Siapapun Monggo Mau Dikomersilkan Monggo Tapi lagunya Jadi apa Nggak Jumat Akan Datang Insyaallah Kita Lihat Saya mau cari Petunjuk Langit Dulu Minta Minta Lagu Lagu Saya Nggak Mau Kalah Sama Habib Rizik Habib Rizik Bisa Ngarang Lagu Abdullah Nama Ayahnya Betul Ya Mabaruk Alfa Mabaruk Habib Rizik Iso Nyanyi Mosok Habib Novel Kalah Ganteng Juga Gak Kalah Ganteng Gitu Kalau Suara Kalah Memang Saya Suara Tapi Minimal Kan Aku Nulis Nulis Ngarah Saya Penulis Saya Penulis Dan Saya Juga Punya Nickname Pujanga Jalanan Saya Penjaga Jalanan Tonton Mandik Taudani Gak Percaya Wang Pindah Pindah Dia Cuman Say hello Langit Seneng Terus Setuju Makasih Langit Kalau Mau Didereskan Lagi Boleh Buktinya Udah Cukup Kalau Mau Bers Lagi Boleh Monggo Kerso Lanjut Sampai Dimana Tadi Ini Salawat Disintu Durer Favorit Saya Karena Doanya Begini Ya Rabbi Salli Ala Muhammad Waballi Ghill Kulla Kulla Matlab Masya Allah Ya Allah Tolong Kamu Salawat Pada Nabi Muhammad Sallam Dan Tolong Ya Allah Siapapun Ya Allah Menungso Jin Malaikat Al-Kul Yang dimaksud Al-Kul Disitu Sopoe Ya Semua Sampaikan Semuanya Allah Kulla Matlab Apa yang Diinginkan Sampaikan Ya Allah Allah yang Nyampekan Kalau Allah yang Nyampekan Kira-kira Capek Tidak Tidak Makanya Alhamdulillah Rezekiku Tidak Repot Rezekimu Repot Karena Kamu Maunya Pakai Akalmu Maunya Pakai Usahamu Maunya Pakai Pintermu Maunya Pakai Ya Begitu Begitumu Aku Tidak Tidak Aku Pengen Ini Kemudian Saya Usaha Setelah Itu Ya Rabbi Salih Alam Muhammad Tak Dungak No Wangkab Besing Dua Hajat Loh Ini hebatnya Salawat Ini Siapapun Yang Punya Hajat Keinginan Sampaikan Ya Allah Didoakan Sama Habib Habzi Jadi Kalau Kita Niru Baca Salawat Ini Kita Mendoakan Sak Jagad Raya Umat Islam Yang Punya Hajat Sementara Malaikat Itu Ngomong Kalau Kita Doakan Orang Lain Yang Didoakan Gak Ngerti Maka Jawaban Malaikat Apa Awakmu Untuk Sing Podo Kamu Dapat Yang Sama Bayangkan Lain Sak Jagad Ada Yang Pengen Mobil Ada Yang Yang Pengen Rumah Ada Yang 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 Istri Macem Macem Bener Malaikat Ngomong Awak Untuk Sing Podo Makanya Saya Sibuk Nolak Kalau Kamu Sibuk Cari Betul Kan Saya Sibuk Nolak Wah Ini Kalau Dibahas Lebih Lanjut Bahaya Dalam Pandangan Kamera Dalam Pandangan Kamera Ibu Ibu Gak Marah Tuh Enggak Tuh Ibu Baik Waballigil Kula Kula Matlab Ya Allah Bimbing Aku Untuk Menempat Jalan Yang Terbaik Pergi Kemanapun Yang Bimbing Allah Ta'ala Menjenengan Kan Butuhnya Dibimbing GPS Lihat Sahabatnya Nabi Muhammad Masuk Masjid Masuk Kota Masuk Masjid Angkat Tangan Mau Duduk Di Masjid Angkat Tangan Ya Allah Berilah Aku Teman Duduk Orang Yang Kau Cintai Ya Allah Minta Sama Allah Masuk Saya Punya Cerita Dikit Boleh Saya Itu Dari Jogja Habis Ceramah Lewat Klaten Laper Belum Sarapan Padahal Itu Sudah Waktunya Makan Siang Ajib Cari Kelihatan Warung Makan Hati Saya Warah Cocok Kelihatan Lagi Warah Cocok Sampai Kesel Saya Nolak Warung Makan Warah Cocok Mas Seto Sampai Ngomong Yang Mana Sabar Sabar Dulu Akhirnya Saya Angkat Tangan Ya Allah Tunjukkan Saya Warung Makan Yang Halal Yang Baik Yang Sehat Nyenang Nondun Akhirat Selamat Begitu Menggok Klik Langsung Kelihatan Langsung Kelihatan Parkir Manduk Betul Enak Menang Yang Enggak Saya Sebutkan Musa Dibayar Masa Mau saya Kelankan Gitu Ya Cukup Untuk Saya Aja Makan Disitu Saya Asyik Makan Disitu Dan Benar Bisa Solat Berjamaah Disitu Ya Bisa Solat Jamaah Disitu Bisa Makan Solat Jamaah Kan Itu KB Makannya Dapet Solat Dapet Dunianya Dapet Akhiratnya Dapet Belajar Minta Gitu Lah Kita Kadang Tidak 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 Jaluk Terus Kalau Mau Bagus Ditulis Lebih Ajib Beli Buku Yang Kuantel Zaman Saya Paperless Mengurangi Jumlah Kertas Beli Handphone 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 Tulis Ada Catatan Keinginanku Hari Jumat Satu Pengen Ini Pengen Ini Pengen Ini Pengen Ini Pengen Ini Nanti Tinggal Select all Copy Pastel Minggu Tinggal Apa Di Pastel Klik Muncul KB Tambah Sijin Nanti Kamu Akan Bingung Pengen Oppone Pengen Oppone 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 Saya Pengen Apa lagi Ternyata Serakus Serakus Dirimu Kalau Suruh Nulis Apa Pengen Mesti Mumet Buktikan Mau Ayo Coba Kamu Pengen Apa Pengen Apa Anaknya Asad Ali Asad Nikah Anaknya Udah Pengen Nikah Masya Allah Siap Katanya Pengen Apa Ngomong Pengen 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 Guyu Masya Allah Bingung Pengen Apa Pengen Apa Pengen Apa Haji Sama Sebuah Masya Allah Kabul Amin Pengen Si Pengen Apa Lagi Sebelahnya Pengen Apa Pengen Minum Pembel No Pengen Apa Syafat Allah Kabul Insyaallah Pengen Apa Allah Kabul Insyaallah Pengen Apa Pengen Mobil Kabul Insyaallah Pengen Apa Huznul Khotimah Duhumursi Amin Duhumursi Ngkuk Huznul Khotimah Pengen Mobil Itu Yang Jelas Detil Nanti Mobil Bekas Welek Barna Bekas Welek Barna Minta Mobil Yang Speknya Apa Ngomong Gitu Allah Di Surga Kenekmatan Dipreteli Satu Persatu Detil Betul Kan Ya Di Surga Ada Sungai Begini Ditil Sama Allah Surga Kamu Disiapkan Yang Detil Donyon Jaluk Nanggung Ya Allah Pengen Mobil Yang Paling Bagus Kemurahan Tapi Tidak Apa Ya Pengen Ini Itu Nanti Kalau Kamu Catat Sendiri Sama Pengen Kamu Kaget Ternyata Pengen Saya Banyak Apalagi Kalau Udah Disunyortir Dari Semua Pengen Yang Urgen Yang Mana Mesti Bingung Yang Paling Kamu Pengen Penting Sekarang Ini Terwujud Yang Mana Dulu Mesti Mumet Coba Tes Pilih Yang Belum Nikah Yang Belum Nikah Yang Belum Nikah Pilih Mana Dapat Uang 100 Milyar Atau Dapat Istri Cantik Mikir Kan Katanya Pilih 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 100 Milyarnya Nanti Bisa Narik Wanita Cantik Biasanya Wanita Cantik Yang Mau 100 Milyar Biasanya Itu Motor Duiten Jadi Kalau Kita Enggak Punya Uang Punya Wanita Cantik Nanti Punya Uang Itu Betul-betul Wanitanya Udah Terbiasa Dari Enggak Punya Uang Jadi Pilih Mana 100 Milyar Wanita Cantik Bingung Jadi Kalau Dipegitukan Nanti Kan Di hati Ada Perang Batin Saya Cuman Menyuarakan Perang Batin Hati Begini Begini Kalau Sudah Sunyir Dengan Bingung Lagi Lama Lama Akan Bingung Dengan Keinginannya Sendiri Manusia Akan Bingung Dengan Keinginannya Sendiri Kalau Saya Mau Mikir Pengen Apa Seneng Selesai Pengen Seneng Kan Gampang Seneng Akhirat Baru Saya Peradeli Ya Kalau Mobil Yang Menyenangkan Dunia Akhirat Udu Wapik Udu Larang Tapi Enggak Nganggu Bayar Wapik Larang Bayar Kan Yur Koso Betul Kan Enggak Pakai Bayar Kalau Harus Bayar Enggak Cari Uang Uang Enggak Pakai Cari Walaupun Usaha Tapi Enggak Cari Minta Dalam Salah Siapapun Yang Pengen Apapun Ya Allah Sampaikan Kalau Kita Sibuk Baca Salawat Ini Sambil Dagang Sibuk Baca Salawat Ini Maka Hajat Hajatnya Orang Sedumnya Kita Doakan Malekat Yang Ngomong Kok Lo Menawamu Kamu Baik Banget Kamu Dermawan Gak Mentolo Malekat Nawang Kita Malekat Lihat Kita Gak Tiga Didoakan Sama Malekat Gak Mandek Mandek Turah Hasia Sebetulnya Sayang Disare Malam Hari Semua Kebaikan Yang Tertutup Ya Allah Bukakan Emang Ada Kebaikan Yang Tertutup Gak Ada Kebaikan Semua Terbuka Kitanya Yang Tertutup Semua Kebaikan Yang Tertutup Untukku Ya Allah Tolong Dibuka Dibuka Sehingga Kita Dapat Kebaikan Al-khair Itu Artinya Macem-macem Di Antara Arti Al-khair Kalau Al-Quran Itu Al-duit Al-khair Itu Mal Al-khair Itu Harta Bisa Kamu Artikan Semua Perpendaraan Harta Di Dunia Yang Tertutup Buka Buat Saya Al-khair Kebaikan Apapun Karena Duit Itu Juga Alat Menuju Kebaikan Makanya Jadi Muslim Jangan Cita-cita Melarat Jangan Cita-cita Melarat Ya Tapi Kamu Harus Siap Kumpul Sama Orang Melarat Hidup Dalam Keadaan Melarat Boleh Tapi Jangan Cita-cita Melarat Kalau Enggak Kuat Ngamalkan Doa Ganjeng Nabi Enggak Saya akan Baca Doanya Nabi Muhammad Yang 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 Miskinan Hidupkan Aku Dalam Keadaan Miskin Gala Mas Burung Makom Burung Makom Kamu Baru Diomelin Istri Susun Teh Sudah Kepala Mau Pecah Kok minta hidup dalam keadaan miskin itu Rasulullah SAW karena cinta sama umatnya yang ekonominya lemah umatnya yang susah-susah Rasul berempati Rasul berempati Ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin seperti saudara-saudara aku saking sayangnya Nabi Muhammad SAW sama orang-orang yang hidupnya susah jelas semuanya?